Hiu paus sebagai hewan yang dilindungi ternyata masih saja ditangkap untuk diperjual belikan. Kali ini dua ekor hiu paus berukuran 4 meter sengaja ditangkap oleh nelayan setempat diduga untuk dijual ke Tiongkok. Korresponden CNN Indonesia Katrina Inandia menelusurinya beberapa waktu lalu di Kepulauan Maluku. Saat ini kita sudah berada di wilayah Seram bagian barat dan rencananya kita akan menuju ke kelatan Pulau Kasumba di mana di sana ada tempat penampungan hiu paus. Jaraknya sendiri dari pelabuhan Tulehu Ambon tempat kita berangkat tadi sekitar 4 jam perjalanan. Dan menurut informasi yang kami dapatkan di sana ada dua hiu paus yang rencananya akan dijual ke Tiongkok. Perairan di Laut Maluku memang menjadi habitat yang baik bagi hiu paus. Kontur daerah dengan laut yang dalam dan suhu yang hangat sesuai untuk kebutuhan hidup jenis ikan terbesar ini. Bersama dengan petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polisi Air, dan Aktivis Wildlife Conservation Society, saya pun berlayar menuju tempat para hewan malang itu dikurung. Saat matahari sudah mulai tenggelam, kami pun tiba di kerambap milik PT Air Biru Maluku, perusahaan yang sejatinya bernaung pada bisnis jual beli ikan hias. Setelah sampai di tempat penampungan yang diinformasikan bahwa ada hiu paus, ternyata memang benar di tempat penampungan di hiu paus, salah satunya ada, tadi sudah sempat terlihat di kolam penampungan yang ada di sini. Dan saat ini dari petugas dari KKP sendiri masih mencari tahu mengenai izin dari penampungan ini sendiri, karena mereka sendiri bingung untuk memperlihatkan izin dari tempat penampungan ikan ini. Usaha ini siapa yang gaji? Ini dari PT Pak? Ada semacam surat kerja atau gimana? Perjanjiannya. Saya kontrak Pak. Ada dokumen kontraknya? Tidak ada. Di sini tidak ada Pak, ditawirnya ada. Di mana? Di mana? Tawir itu di mana? Dekat sama Ambon. Siapa yang kontraks suruh nyari-nyari ikan hias yang dibutuhkan sama perusahaan itu? Siapa yang hias? Ya, mereka kontrak kadang-kadang lah Pak. Karena ini kan sudah lama Pak, kontrak suruh tangkap sudah lama. Ikan apa saja sih yang ada ini? Keral besar ini Hiu Bintang 2. Hah? Hiu Bintang 2. Hiu Bintang itu apa? Well Shack. Para pekerja yang ada di Keramba tidak bisa memperlihatkan izin terkait pemeliharaan hiu paus tersebut. Namun, setelah dikonfirmasi lewat panggilan telepon, pihak PT Air Biru Maluku menyangkal bahwa mereka berniat menjual dua hiu paus tersebut. PT Air Biru Maluku bahkan mengatakan memelihara kedua ikan tersebut sebagai bentuk konservasi. Sudah tiga bulan, kedua hiu paus ini terkungkung dalam sempitnya keramba. Dua hiu paus yang dikurung dalam keramba ini masing-masing memiliki panjang hampir 4 meter. Usianya masih cukup muda, mengingat bahwa hiu paus dewasa bisa memiliki panjang hingga 12 meter. Keduanya terdiri dari satu hiu jantan dan satu hiu betina. Keduanya pun direncanakan untuk dilepas liarkan kembali ke habitatnya, mengingat jumlahnya yang semakin sedikit di alam liar. Katrina Inandia, Maluku Hiu paus memang terlihat besar dan cukup menakutkan bila ditemui di alam liar. Namun, di balik itu, hiu paus ternyata memiliki sifat yang ramah. Hiu paus atau nama latinnya ringkodon typus adalah jenis ikan terbesar yang tercatat hingga saat ini. Dan beratnya bisa mencapai 34 ribu kilogram, di mana panjangnya sendiri bisa mencapai 20 meter. Tapi dari masyarakat sekitar sini yang biasa melihat hiu paus ini di perairan, biasanya panjangnya antara 6 sampai 12 meter. Dan salah satu ciri utama dari hiu paus ini adalah ia memiliki titik-titik baik warna putih ataupun kuning pucat di bagian punggungnya. Biasanya diameternya sekitar 10 cm. Dan juga ciri lainnya yang paling penting adalah mulutnya pipih. Hal ini karena hiu paus tidak seperti hiu lainnya, ia makan pelangton, ikan kecil dan udang-udang kecil. Dan biasanya hiu paus tinggal di daerah perairan tropis, di mana daerah itu terletak antara lintang 30 derajat dan juga di kedalaman 700 meter. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa hiu paus ini terkadang naik ke permukaan sehingga sering bertemu dengan nelayan. Dan juga yang menarik adalah hiu paus ternyata memiliki manfaat sendiri untuk nelayan. Nah, berbeda dengan hiu lainnya yang biasanya bersifat agresif, Hiu paus ini sifatnya cukup ramah, artinya mudah sekali untuk didekati. Karena itu juga pemerintah akhirnya menetapkan hiu paus ini sebagai makhluk yang dilindungi secara penuh melalui Permen KKP nomor 18 tahun 2013. Katrina Inandia, Maluku.